musik 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 kemudian tabung tabung oksigen harga oksigen tabung naik itu jadi berita, turun dari berita tetep dia jadi berita kemudian yang penting kita melakukan verifikasi iya kan? verifikasinya apa ya? rin, kita contohnya rin aja ya contohnya rin, konsisten dengan rin rin tinggal di daerah bandar gebang bisa nafas bau dia susah bernapasnya bau disitu itu kan hanya soal nafas sebenarnya kan? iya tapi sesekali protes juga kan rin atau kamu sudah gimana sih? kalau protes gak ada hasil saya malah kalau kamu gak punya ide berita kalau kamu gak punya ide berita kamu masuk ke pasar kamu tanya ke harga cabai harga cabai sekarang berapa? kemudian harga cabai minggu lalu berapa? kemudian kira-kira besok naik atau enggak? sudah jadi berita itu sebabnya kenapa di koran, di tv, di majalah itu sering banget ada berita soal kenaikan harga cabai gak langsung gak berita berita itu harga cabai harga cabai wah Indonesia tertawa lah berita baik jadi good news as good news, bad news as good bad news dan bad news kadang-kadang bisa jadi good news biasanya temen-temennya mas gabai ada yang mengatakan ah koran atau watong itu carinya buruk-buruk nyarinya perampokan nyarinya pembunuhan gitu ya orang menggigit anjing itu baru berita tujuh gak? ya? tujuh gak? kalau ada orang digigit anjing itu bukan berita kalau orang digigit anjing itu baru berita kalau orang digigit anjing itu baru berita nah kalau di batak sama di managa emakan biasanya orang digigit anjing terus anjingnya takut semua orang iya kan? iya kan? itu teori jurnalistik yang dulu ada pertanyaan tadi, pertanyaan aduk tadi teori jurnalistik kemudian karena verifikasi tadi kemudian kita bertanya itu orang yang digigit anjing siapa sih? iya kan? terus kemudian ada saksi mata yang mengatakan orang yang digigit anjing itu badannya kurus tinggi katanya si orangnya solo kemudian dia pernah jadi wali kota solo pernah jadi gubernur BKI Jakarta Jokowi gila, Jokowi digigit anjing sama juga dengan temen-temen materi-materi yang awal kan temen-temen bukan sesuatu yang baru tapi kemudian bagaimana bagaimana memilih semuanya kan jadi pada waktu tahun tahun 2014 ketika memilih kan masyarakat itu belah kan? ada yang mendukung Pak Prabowo ada yang mendukung Pak Jobowi semua sudah memilih kan? sudah memilih, sekarang saya tanya bukan untuk diberitakan pasti sekarang saya tanya, siapa yang yang memilih Pak Jobowi siapa yang memilih Pak Prabowo? Siapa yang memilih Pak Prabowo? siapa yang tidak memilih? siapa yang tidak memilih? siapa yang boleh milih? Kok ga boleh? Boleh lah, PNS Ada media, ada meteor Sulit Itu bahasanya semakin kemari Itu atau cara media untuk menarik minat masyarakat untuk membaca Atau ada patternnya Kalau media itu bahasanya harus begini Tapi boleh dirubah kok Kalau misalnya kayak gini Karena di medan sendiri bahasanya lucu-lucu semuanya pak Dan aneh-aneh gitu Gue nanya aja sih Apa kamu mulai ketawa? Pasti enggak? Seperti... Parah aja, parah Ya sudut panjangnya memang lain, makasih kok Aku masih ingin betul, aku suka Aksi contoh, ini Tadi pertanyaan JBL tadi Ini cerita di Meteor Di Semarang Temen yang mau di Baju Inilah korang Saya kira secara nasional yang masih bertahan mungkin rakyat berdekat Itu pun sudah sangat halus Waduh ini kan? Ini Negawati Amin Rais Judulnya gitu? Waduh Masuk Ini mereka saling ber... Apa... Ledek-ledekan We do Our parents We love you Mana? Aduh lagi gak pak yang mau ngasih gipir? Tapi nyanyi lagi nih Kepala 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 Kepala